Intro Sementara Richie mencoba adopsi anak demi menemani Moana Lain halnya dengan Romeo yang terancam gagal mewujudkan mimpinya? Untuk mengucap janji suci pernikahan dengan Yasmin, rateran tambatan hatinya diculik oleh orang seruhan rangga. Garuan saja hilangnya Yasmin membuat Romeo kalang kabut. Sebenarnya kamu ada dimana Yasmin? Aku udah cari kamu sampai kemana-mana, tapi gak ada satupun orang yang ngeliat kamu. Sebenarnya kamu ada dimana Yasmin? Gue pasti akan terus bantu ini. Mungkin emang ini salah satu yang ditunjuk untuk kita temuin Yasmin. Tapi kita gak akan nyerah. Cari Yasmin sampai ketemu. Thanks ya. Udah kalau gitu, kita bergerak lagi deh sekarang. Kita mencer aja ya, supaya efektif. Siapapun yang dapat menunjuk Yasmin, masuk berkabar. Jawab kenapa? Kamu masih marah. Hah? Sampai kamu jawab? Ini bener apa enggak? Bener mah. Yasmin diculik. Kebahagiaan Yasmin atas kebebasan Romeo dari penjara berjalan cukup singkat. Tentu saja rangga yang menjadi otak penculikan tak ingin melihat Romeo dan Yasmin bersatu. Di dalam penyekapannya itu, rangga membuat skenario membongkar siapa sebenarnya sosok Romeo. Dalam video tersebut, rangga memberi kabar jika kekasihnya itu merupakan anak dari Heru, pelaku pembunuhan orang tua Yasmin yang selama ini dicari. Siapa kamu? Kenapa kamu menculik saya? Siapa kamu? Kamu enggak perlu tahu siapa aku. Tapi yang pasti kamu tidak akan disakiti. Justru aku ingin menolong kamu. Aku akan beritahu kamu tentang fakta tentang siapa Romeo sebenarnya. Kamu ngomong jahat sembarangan ya? Apa hubungannya Romeo sama ini, ha? Jawab! Tenang Yasmin. Tenang. Sabar, pelan-pelan. Supaya kamu tidak terlalu kaget tentang fakta-fakta yang akan aku kasih tahu sekarang ini. Orang yang sudah mengeksekusi papanya Yasmin, yaitu ternyata papanya Romeo. Penculikan Yasmin itu menjadi senjata bagi rangga untuk menjadi pahlawan kesiangan. Namun Romeo seperti melihat gelagat aneh, hingga Romeo langsung menuduh jika kakak angkatnya itulah yang menjadi otak penculikan Yasmin. Aku yakin rencanaku ini pasti akan berhasil. Dan aku bukan hanya membuat Yasmin terkena mentalnya, tapi juga Romeo. Aku akan menghancurkan Romeo karena dia sudah melihat Yasmin menikah dengan aku. Dan dengan begitu, aku akan segera menguasai cakra dinata. Tentu saja penculikan Yasmin ini tak terlepas dari kerjasama antara rangga dan galang alias pras yang menjadi tangan kanan rangga. Demi bisa mendapatkan uang 1 miliar rupiah untuk membantu anaknya Natan yang terlilit masalah keuangan. Mas Rangga, kenapa sih mas melakukan ini kepada Yasmin? Karena saya cinta sama Yasmin. Dan saya gak menikah dengan dia, apapun caranya. Benarnya apalagi yang ditutupin oleh rangga. Dia nekat melakukan ini tanpa campur tangan ajam. Aku harus cari tahu, aku mungkin bisa mendapatkan rahasia yang bisa menjadi sejata baru buat aku. Aku tadi take dimarah-marahin. Dimarah-marahin sama customer. Gara-gara katanya spare partnya gak bener. Aku benerin mobil terus gak bener spare partnya. Aku sudah keli telah menerima. Terima kasih. Amin. Terima kasih.